kita jendrem pagi ke pik buat freefly makao tapi karena kita beda ya bro ini lius dari jadi make sure follow poe Paris punya IG ini namanya Pau ini tantangannya kita mau bikin beda dengan directline ya bro ya jadi biasa kalau orang itu freefly dilempar di titik terus balik nah kita pakai ini lebar dari mobil jadi dia ikutin kita dari mobil kalau bisa kita coba kita coba tuh liat aja si Pau asyik banget dia enjoy sekali dengan mobilnya nanti speed yang kita jalan berapa kira-kira bro sekitar 50-70 km oh speednya si Pau ini sekitar segitu 50-70 km speednya 50-70 km supaya bisa bisa ngibangin terbangnya sama mobilnya sama dia tuh bisa speednya sama jadi bisa vlog bareng jadi orang vlog sama burung asik nih jadi biasanya orang biasa freefly di di titik titik di satu titik lepasin kalau kita ikutin mobil ngibangin kalau bisa kita coba ya kita coba udah-mudahan aman kita coba kayak gitu Oke kita mulai coba ya apalagi habis itu habis kita coba itu dulu ya baru next kita boleh kita kasih lihat ya ya ini kenalin teman-teman gua semua ini dari co-parents ada alius bener-bener ada edward dan nih hopeng gua hopeng rusak gua enggak rusak sih ngerusakin bikin hobi jadi makin ini namanya siapa nih sunny 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 kamu nomor berapa di room Nama-naman dream nya joey wah Joey ada kaosnya dia di lius aja ada kaosnya nih ren, lu punya namanya Rio kayak film ya, persis kayak filmnya ini kita jelasin apa dulu nih kita pemain FF sih, jadi kita mau sharing-sharing aja kita sebagai pemain FF biasanya bawa apa aja dan tahap-tahapnya biar freefly gimana dan biasanya kalau pemain FF itu orang yang sudah kerja, bukan anak SMA kayak gini nah ini satu-satunya anak SMA gue anak SMA, gue anak SMA bapak yang kerja ya jadi kita pertama-tama kalau pemain FF kita perlu pertama box ini jadi buat bawa burung kita kemana-mana sih dia juga tempatnya kenapa kecil karena biar dia secure dan gak terlalu tergoncang-goncang kalau dibawa di mobil atau di motor ini yang normal ya? ini yang normal, ini yang Herme-nya lah ini normal, oke ini Herme-nya box oh iya berasa sih 5 jari atau 1 jari berasa dan ini pertama di Indonesia pertama di Indonesia tuh liat ada tau-nya ya? weeees titanium harganya berapa tuh bro? 15 juta 15 juta yang jual dia yang kedua kita perlu juga tripod sih ini tripod stainless steel jadi buat kita kasih burungnya istirahat dan lain-lain paling aman pakai tripod ini sih jadi juga gak kotor juga terus habis itu kita juga butuh GPS buat keamanan burung karena sewaktu-waktu burung juga bisa error sih oke jadi ini GPS Marshall jadi paling aman sih buat main freefly gitu sih ini 101 nih ya? istilahnya ya? iya betul casing-nya, tripod-nya, GPS-nya iya betul sama terakhir pointer sih burung perlu pointer 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 tuh buat? jadi kalau burung lagi terbang di atas rame-rame dia tau yang mana ownernya sih oh gitu? dari warna jadi kalau saya pakai yellow hair kalau saya putih baju putih baju dia yang kenalin warna ya? betul oke oke ini sebelum kita challenge buat tim ntar seru ntar sekarang kita awalnya disini dulu ya? kita coba lebar lebar-lebar 2 aja ya? oke atau kita mainkan di mobil iya sampai 1,2,3 go wuhuu wuhuu ya? 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 sempat dioperasi 6 jam gagal aduh ini berarti burung mujizat ya? burung hoki lu merah lagi ya? bong hoki buat li ateng hahaha thank you so much jadra thank you so much li ateng thank you so much semoga makin berkembang amunitasnya pacmen siap ya? dan jadra tadi gue digigitin terus dan gue nih masih digigitin mahal yang gigit hahaha that's it for the day waduh thank you to the superstar of the show glasses Pau wantap Ryo Joey thank you bro enri nih udah kenalin brolius ya? thank you so much jangan lupa follow-up kalau memulai main kayak gini mulai dari burung kecil aja kalau mau ngurus tabungan ke ini kalau mau freefly terserah boleh disini boleh kontak-kontak oke thank you so much once again brothers thank you so much thank you thank you thank you Terima kasih.